Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Terima kasih telah menonton! 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 dana pensiun juga, supaya ketika saya tua, saya juga tidak menang membebankan lagi ke generasi berikutnya jadi memang akan ada banyak sekali yang harus dilakukan untuk penyesuaian keuangan, jadi ini benar-benar harus dilakukan secara menyeluruh Baik, Mumeta, tapi ini terkadang juga masalah tradisi begitu ya, atau mindset sebenarnya, misalnya anak itu sebenarnya juga tidak diminta, tapi karena sudah tradisi turun-turun dari keluarganya, akhirnya juga terhimpit dalam generasi sandwich, atau orang tuanya juga mungkin mungkin tidak terlalu membutuhkan tapi juga akhirnya karena sudah tradisi atau mindset itu tadi, akhirnya kembali lagi ke seperti itu Nah itu gimana ya, Bu, cara untuk menghapus mindset atau tradisi seperti itu? Agak sulit juga ya, karena kan kembali lagi, itu urusan budaya kita juga ya, dimana orang Indonesia ini kan sangat tuyup, belum lagi kalau kita bicara nilai-nilai keagamaan, dimana kita harus berbakti pada orang tua gitu kan, harus bertanggung jawab pada keluarga jadi memang ini sih tidak terhindarkan kalau menurut saya, artinya sepanjang itu sesuai dengan kemampuan, itu sangat bagus sekali, artinya kan seorang anak tetap ingin memberi pada orang tuanya dan orang tua pun kadang-kadang juga masih ingin bersama anaknya gitu kan, jadi itu sebenarnya tetap manusiawi sekali jadi memang mau gak mau, harus disesuaikan, artinya kalau kita punya uangnya kan gak apa-apa tapi justru supaya tidak membebani, itu akan lebih baik, jadi artinya yang paling utama itu sebenarnya kalau menurut saya kuncinya untuk memutus rantai generasi sandwich ini mungkin dengan persiapan pensiun yang cukup matang ya, dan harus dilakukan sedilih mungkin kebanyakan yang terjadi sekarang itu kan justru angkatan tua itu, angkatan generasi atas itu mungkin tidak mempersiapkan pensiun dengan baik mungkin bukan tidak mempersiapkan dengan baik tapi artinya ada biaya-biaya tertentu yang ternyata kenaikannya inflasinya itu jauh lebih tinggi daripada inflasi yang lainnya, contohnya biaya kesehatan dan biaya pendidikan gitu ya, nah otomatis yang sudah disiapkan itu mungkin jadi tidak cukup gitu, nah sekarang bagaimana kita angkatan yang muda itu bisa mempersiapkan dana pensiun itu dengan baik gitu ya, artinya gak usah nunggu kita sudah tua, artinya justru semakin mudah kita bisa mulai dengan uang sedikit, tapi asal kita lakukan secara konsisten gitu ya, nah itu akan lebih penting sih jadi sesuatu yang kadang-kadang tuh orang tidak terpikir untuk memulai dana pensiun sejak dini, karena kan mungkin merasa ah pensiun masih nanti gitu ya sementara kita lihat sendiri ketika pandemi aja, ternyata pensiun itu bisa kapan aja gitu, karena kan banyak hal-hal yang tidak pasti gitu ya di luar ini jadi memang mau gak mau harus disiapkan sejak dini dari sekarang, jadi mulai memulai laku uangan itu sejak muda itu sangat dianjurkan gitu Bu oke, asalkan ada komunikasi yang terbuka dan tidak membebani gitu ya sebenarnya tuh sah-sah saja dilakukan tapi semoga juga generasi sandwich di Indonesia semakin berkurang apalagi kalau tadi ya, kalau kita lihat komen-komen netizen nih Bu Meta ternyata merasa terbebani begitu dengan menjadi generasi sandwich baik, terima kasih Ibu Meta Anggraini perencana keuangan sudah berbagi informasi di Newsline kali ini selamat menikmati selamat menikmati